Halo guys, kembali lagi bersama gue Hendro, apa kabar kalian semua? Di tahun 2022 ini semoga tergapailah cita dan cinta yang kalian semua dambah-dambakan guys BTW, kali ini gue akan merangkum film lawas berjudul 50 First Death yang rilis tahun 2004 Film ini menceritakan mengenai kisah cinta seorang playboy bernama Hendry Roth yang jatuh cinta terhadap wanita yang mengalami amnesia Bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi, tanpa bacot-cicot, belgedot, kotoran, codot, langsung ke film aja Film ini dimulai dengan pernyataan dari banyak wanita dan bahkan ada satu pria yang mereka semua menceritakan pengalaman liburannya di Hawaii dan bertemu dengan seorang pria yang telah memberikan experience pergintoyan cepat jedar yang wow, wow, wow Pria yang mereka semua temui adalah seorang buaya langit bernama Dan inilah bebenguknya playboy kelas kakak bernama Hendry Roth Kali ini terlihat ia sedang mengghosting seorang wanita cantik Dengan ia berpura-pura menjadi seorang agen rahasia Hendry pun langsung kabur dengan mencolot ke jatski seorang wisatawan yang enggak ia kenal Kemudian, Hendry terlihat sedang menjahit luka gigitan hiu yang diterima temannya bernama Ula Si Ula ini memiliki banyak sekali anak guys yang selalu mengikutinya Faktanya, Hendry merupakan seorang dokter hewan guys Yang bekerja di sebuah tempat wisata di Hawaii Saat itu, tiba-tiba salah satu teman Hendry bernama Alexa Datang dan meminta pertolongan Hendry karena singa laut di sana mengalami sakit perut dan terkapar lemas tak berdaya Hendry pun menekan perut singa laut tersebut yang langsung membuat si singa laut bernama Joko ini Muntah ke arah Alexa yang berada di depannya Ternyata, itu merupakan settingan Hendry saja untuk mengerjai si Alexa Singkat cerita, dengan menggunakan kapal lautnya Hendry mencoba kapal tersebut untuk berlayar di perairan dekat sana Hendry bercita-cita, suatu hari ia akan berlayar ke laut pasifik Menggunakan kapal tersebut untuk melakukan penelitian mengenai singa laut Namun, tiba-tiba tiang kapal itu patah yang hampir saja mengaplok wajah Hendry Sehingga akhirnya Hendry pun menggunakan perahu karetnya untuk menepi Sesampainya di darat, Hendry masuk ke sebuah kafe bernama Hukilau Kafe Pemilih kafe bernama Su menawarkan Hendry telur goreng untuk sarapan Dan menyuruh pelayannya yang bernama Nick untuk membuatkannya Di kafe itu Hendry tidak sengaja melihat seorang wanita cantik Yang sedang bermain dengan wafel pesanannya Dan Hendry pun terus menatapnya Ia dibuat jatuh cintanya pada pandangan pertama Senyum manis perempuan tersebut membuat Hendry terpukau terkesima terjerembab ke dalam palung asmara Keesokan harinya Hendry pun bercerita tentang wanita tersebut pada Alexa Hendry meminta saran kepadanya, namun si Alexa malah Akhirnya Hendry pun datang ke kafe tersebut hanya untuk menemui Lucy Ya benar, namanya adalah Lucy guys Dengan pengalamannya menjadi buaya selama bertahun-tahun Hendry mendapatkan ide untuk mendekati Lucy Dengan ia membantu Lucy merangkai rumah wafel yang sedang Lucy buat Dan itu berhasil Mereka berdua pun berkenalan dan Lucy meminta Hendry untuk duduk di meja yang sama Ketika mencium bau ikan dari tubuh Hendry Lucy pun bercerita tentang ayah dan adiknya yang dulu bekerja sebagai nelayan Mereka berdua pun asyik berbincang-bincang alor ngidol sampai tak terasa waktu berjalan dengan cepat Lalu Lucy mengatakan Kalau hari ini merupakan ulang tahun ayahnya dan keluarga mereka Memiliki tradisi memetik nanas untuk memperingati acara ulang tahun sang ayah Sebelum pulang, Lucy pun meminta Hendry untuk menemuinya di kafe tersebut besok pagi Hendry pun setuju Terlihat mereka berdua sangat kegirangan dan bahagia Sorenya, pada saat Hendry dan Ula bermain golf Ula bercerita pada Hendry kalau ia baru saja berkenalan dengan seorang wanita cantik solehot yang sedang berlibur ke awan Namun Hendry tak menanggapinya Hendry malah membayangkan kegiatan seru namun seharus bersama Lucy Tetapi pada akhirnya seperti biasanya Hendry pun mengajak wanita yang Ula kenalkan padanya untuk berkencan Ketika wanita tersebut mengajak Hendry untuk melakukan tandur menandur cocok tanam bergebles awok-wok Hendry pun menolaknya Dan ia malah menyuruh si wanita tersebut untuk mengajak si Alexa saja untuk melakukan keinginannya Sesat Kesokan paginya di tengah cuaca buruk, udang tangi seati Hendry pun datang ke Gukilau Cafe sesuai janjinya pada Lucy Dan begitu juga dengan Lucy Hendry pun segera mendekati Lucy dan bercanda soal tangannya yang bau ikan Namun Lucy malah ketakutan dan meminta perlindungan Nick Lantas, kemudian Su langsung menarik Hendry keluar dan menceritakan tentang kondisi dari Lucy Diceritakan satu tahun yang lalu Lucy dan ayahnya yang bernama Marlin pergi memetik nanas untuk merayakan ulang tahun sang ayah Namun, di perjalanan mereka mengalami kecelakaan mobil dan menabrak seekor sapi yang melintas Akibat dari kecelakaan tersebut sang ayah pun patah tulang Sedangkan Lucy mengalami kerusakan otak yang menyebabkannya mengalami hilang ingatan Dikatakan, Lucy masih memiliki semua ingatan sebelum kejadian tersebut Namun Lucy tidak akan pernah bisa mengingat hari-hari yang ia jalani selanjutnya Karena di dalam ingatan Lucy sekarang dan selamanya adalah tanggal 13 Oktober tahun lalu Tepat di hari kecelakaan itu terjadi Kemudian kita ditunjukkan kegiatan Lucy setelah pulang dari kafe tersebut Saat itu sang ayah yaitu Marlin mengatakan ke Lucy Kalau ada seorang wanita di pasar buah yang memberikannya sebuah nanas gratis Kemudian Marlin mengganti tradisi memetik nanas dengan menyuruh Lucy untuk melukis tembok di ruang kerjanya Lalu, Marlin mengambil rekaman pertandingan futbol sambil menunggu Lucy selesai melukis temboknya Dan mereka kemudian menonton pertandingan tersebut Dilanjutkan dengan acara tiup lilin kue ulang tahun ayahnya Membuka hadiah sebuah kaset film yang diberikan oleh Lucy Dan yang paling terakhir adalah mereka menonton film tersebut Ya, itulah kegiatan Lucy setiap harinya sebelum dia tidur Setelah memastikan Lucy sudah tidur Kemudian Marlin menutup kembali hadiah dari Lucy Mencuci baju pink milik Lucy dan menyiapkan koran yang terbit di tanggal 13 Oktober tahun lalu Sedangkan adiknya yang bernama Doc mengambil sebuah nanas dari tempat penyimpanan mereka Marlin tak lupa memotrat hasil karya Lucy pada temboknya Sebelum ia bersama dengan Doc mengecat tembok itu kembali Kesokan harinya, Henry kembali ke kafe tersebut Ia diadang oleh Nick Nick pun melarang Henry untuk menemui Lucy Karena Sue tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Lucy Sue tak ingin Lucy hanya dipermainkan oleh Henry Henry pun berjanji bahwa ia tidak akan menyakiti hati Lucy Henry pun mengajak Nick taruhan Kalau saja ia akan berhasil mengajak Lucy untuk mengobrol Henry pun segera memulai aksinya untuk mendekati Lucy Dengan cara yang sama saat pertama kali mereka bertemu Tapi usaha tersebut gagal Sebab Lucy malah merasa risih dan ilfil Karena makanannya disentuh oleh tangan orang lain Henry pun langsung pulang dan ia kalah taruhan dengan si Nick Kesokan harinya, Henry mencoba cara lain Dengan memperlihatkan gambarnya di sebuah tisu Tapi Lucy merespon dengan bahasa asing untuk menolak Henry Dan lagi-lagi Henry kalah taruhan lagi dengan Nick Dengan segenap jiwa dan raga, Henry pun tak pantang menyerah Besoknya lagi, Henry berpura-pura tidak bisa membaca tulisan menu di kafe Sampai membuatnya menangis Tak diduga-duga hal tersebut berhasil Lucy pun mengampiri Henry dan mengajaknya untuk duduk di mejanya Lucy mengajari Henry cara mengeja tulisan Kemudian, saat mereka hendak pulang Henry dengan sengaja tidak mengajak Lucy bertemu kembali Sebab ia tahu ingatan Lucy akan terhapus esok pagi Tapi hal ini malah membuat Lucy merasa kecewa Sebenarnya, Lucy tahu bahwa Henry tadi Hanya berpura-pura tidak bisa membaca untuk mendekatinya saja Lucy berharap Henry mengajaknya berkencan Atas hal tersebut, Lucy pun marah dan segera pulang Tentu Henry segera pergi untuk menyusul Lucy ke rumahnya Ketika sampai di rumah Lucy Ayah Lucy langsung menenteng Henry keluar Marlene dan Doc pun menyuruh Henry untuk menjauh dari Lucy Karena selama ini mereka telah bekerja keras untuk menjaganya Bahkan Marlene pun melarang Henry pergi ke Hukilau Cafe untuk bertemu dengan Lucy Saat itu, Henry hanya bisa meminta maaf dan pergi dari rumah Lucy Namun Henry tak menyerah begitu saja, guys Ia pun mencari cara lain agar bisa bertemu dengan Lucy di luar cafe Henry berpura-pura mobilnya mogok dan meminta bantuan ke Lucy Hal ini ia lakukan agar ia bisa mengobrol dengan Lucy Kesokan harinya, Henry memasang tanda perbaikan jalan Yang hal ini agar ia bisa ngobrol dengan Lucy Kesokan harinya lagi, ia meminta bantuan dari Ula untuk memukulinya di tengah jalan Demi mendapatkan perhatian Lucy Namun, Lucy mengira itu beneran Dan Lucy memukuli Ula menggunakan tongkat baseball Bahkan Ula yang kabur pun tetap dikejar dan dihajar habis-habisan Dan keesokan harinya lagi, Henry berpura-pura terikat di bak mobilnya Tapi, ternyata yang lewat bukanlah Lucy Melainkan ayah dan adiknya Marlene pun mengajak Henry untuk ke rumahnya Ketika Henry sampai di sana Marlene memperlihatkan Lucy yang sedang melukis tembok Sambil bernyanyi lagu favorit Marlene dan istrinya yang telah meninggal Terlihat Lucy sangat bahagia Marlene menjelaskan pada Henry Setelah Lucy bertemu dengannya, Lucy terlihat bahagia dan selalu bernyanyi lagu itu Marlene pun menanyakan ke Henry Apa yang Henry cari dari anaknya yang bahkan tak akan pernah mengingatnya Keesokan harinya, Henry kembali menemui Lucy di Hukilau Cafe Namun Lucy menolak Henry dengan mengatakan kalau ia sudah mempunyai pacar Saat itu, tiba-tiba seorang polisi menilang mobil Lucy karena masa berlaku plat mobilnya telah habis Lucy pun bersikeras mengatakan kalau sekarang baru bulan Oktober Untuk membuktikannya, ia meminjam koran dari salah satu orang di sana Dan Lucy pun menjadi kaget Ia segera memeriksa tempat koran di cafe Dan ia pun dibuat sadar bahwa hari ini bukanlah bulan Oktober Lucy pun segera pulang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Marlene pun memperlihatkan tumpukan koran yang ia cetak secara khusus untuk Lucy Menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam kepalsuan yang telah didesain oleh ayah dan adiknya Lucy pun berlari dan menangis Ia tak menyangka Ia selama ini telah melewati bulan demi bulan dengan menjalani keseharian yang sama Marlene memberikan sebuah dokumen yang berisikan berita kecelakaan mobil dan foto pada saat Lucy terbaring di rumah sakit Atas hal tersebut, Lucy meminta pada ayahnya untuk membawanya ke dokter Namun sebelumnya, Lucy sudah pernah beberapa kali menyadari kenyataan ini Dan mendengar penjelasan dari dokternya Tapi tetap saja, besok dia melupakannya Akhirnya dengan ditemani oleh Henry, Lucy pun dibawa ke dokter Di sini dokter menjelaskan hasil scan otak Lucy yang tidak menunjukkan kemajuan apapun setelah kecelakaan yang dialaminya Sehingga ia tidak bisa mengingat apapun setelah ia bangun tidur Dokter pun mengimbau Lucy agar tetap tabah dan sabar menerima penyakit yang ia derita Karena ada seorang pasien yang lebih parah lagi Ia bernama Tom Yang hanya bisa menerima informasi selama 10 detik lalu ingatannya hilang kembali Singkat cerita, setelah kembali pulang, Lucy mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Henry besok pagi Lucy memberitahu Henry kalau ia suka dengan bunga lili Hal itu ia sampaikan agar besok Henry dapat mendekatinya dengan cara tersebut Sebelum Henry pulang, Marlene mengajaknya untuk mengobrol Saat itu Henry mencari cara untuk menemukan solusi agar Lucy bisa menjalani rutinitas yang berbeda dari biasanya Kemudian saat Henry pulang, ia pun mengambil dokumen tentang kecelakaan Lucy yang tertinggal di mobil Marlene Keesokan harinya Henry datang ke rumah Lucy untuk memberikan bunga lili dan sebuah kaset video pada Lucy Ternyata video tersebut berisi rekaman tentang kecelakaan mobil yang dialami oleh Lucy Henry yang dibantu oleh Ula juga muncul di video itu untuk memberagakan Tentang bagaimana Henry yang berusaha mendekati Lucy setiap harinya di Hukilau Cafe Henry juga merekam Sue dan Nick Yang memberikan pesan motivasi pada Lucy agar ia tetap tegar dan semangat menjalani hari Melihat respon dari Lucy tampaknya cara ini berjalan dengan baik Dan sejak saat itulah, aktivitas Lucy mulai berubah Lucy mulai membuka diri dan mulai bertemu dengan teman-temannya bersama dengan Henry Henry pun beberapa kali berkencan dengan Lucy meskipun keesokan harinya Lucy selalu hilang ingatan Bahkan Henry mengajak Lucy ke tempat kerjanya untuk bertemu dengan singa laut bernama Joko Mereka berdua pun kini kerap berjuman Dan Lucy yang selalu hilang ingatan Menganggap setiap adu lambe yang mereka lakukan adalah ciuman pertama Dan pada akhirnya Henry pun menginap di kamar Lucy Mereka berdua pun melakukan percocok tanaman perkintoian Namun, keesokan harinya Lucy berteriak kaget Setelah mendengar ucapan selamat pagi dari Henry Lucy yang ketakutan melemparkan barang-barangnya ke Henry yang sedang berusaha menjelaskan situasi tersebut Karena masih merasa ketakutan, Lucy pun memukul kepala Henry hingga pingsan Dan setelah Henry tersadar Datanglah dokter yang mengatakan kalau Lucy sudah tenang dan sedang menonton videonya seperti biasa Saat itu dokter menyinggung mengenai keinginan Henry pergi berlayar Menggunakan kapalnya ke samudera pasifik untuk meneliti singa laut Henry pun memutuskan untuk tidak jadi berlayar karena ia berniat untuk menjaga Lucy Henry sangat berharap agar suatu saat nanti Lucy bisa mengingatnya Namun sang dokter mengatakan kalau hal tersebut tidak akan pernah terjadi Lucy yang diam-diam mendengar obrolan mereka pun menjadi kasihan pada Henry Kesokan harinya, Lucy pun datang ke tempat Henry bekerja Dan memperlihatkan buku harian yang selama ini telah ia buat Lucy bilang ke Henry bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka berdua Karena Lucy merasa kasihan pada Henry dan takut akan mengambat hidupnya Lucy tidak mau Hidup Henry berakhir seperti ayah dan adiknya yang setiap hari harus menjaganya Namun Henry menolak keinginan Lucy Henry ingin menjaga Lucy sebab ia benar-benar mencintainya Akan tetapi Lucy terus saja memaksa agar Henry mau Bahkan Lucy mengajak Henry untuk menemani dia menulis ulang buku hariannya Dan menghapus kenangan tentang Henry di dalamnya Dan setelahnya Lucy membakar buku hariannya tersebut Lalu ia meminta ciuman terakhirnya ke Henry sebelum Henry akan hilang dari ingatannya Beberapa minggu kemudian Henry memutuskan untuk pergi berlayar menggunakan kapalnya Datanglah Marlin dan Doc yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya Saat itu Marlin bercerita bahwa sejak tiga minggu yang lalu Lucy telah tinggal di rumah sakit dan mengajar melukis para pasien di sana Keputusan tersebut diambil Lucy karena ia tidak ingin merepotkan hidup ayah dan adiknya Sebagai kenang-kenangan Marlin memberikan sebuah hadiah perpisahan pada Henry Setelah mulai berlayar Henry membuka hadiah dari Marlin Yang isinya berupa CD lagu yang selalu dinyanyikan Lucy saat ia bertemu dengannya Henry pun merasa sedih Ia kini adalah sad boy Namun ketika ia mendengarkan dan bernyanyi lagu tersebut Henry menyadari Bahwa hadiah dari Marlin merupakan kode bahwa Lucy bisa mengingatnya Karena Lucy selalu menyanyikan lagu tersebut setelah bertemu dengannya Henry pun segera kembali menepi Ia bergegas pergi ke rumah sakit untuk mencari Lucy Setibanya Henry di sana Ia pun langsung menyapa Lucy dan menanyakan padanya apakah Lucy mengingatnya Dan ternyata Lucy tidak mengingat siapa itu Henry Akan tetapi Lucy kemudian mengajak Henry ke sebuah ruangan lukisnya Yang di sana dipenuhi oleh gambar wajah Henry Lucy pun bercerita kalau ia tidak mengenali Henry Tapi anehnya hampir setiap malam Lucy selalu bermimpi tentang Henry Yang kemudian ia tuangkan ke dalam lukisannya Henry pun menjelaskan kalau sebelumnya Lucy telah menghapus kenangan Henry dari buku wariannya Namun ternyata hal tersebut tidak berhasil Karena cintanya terhadap Henry yang teramat besar Lucy bisa mengingat Henry meskipun samar-samar Atas hal tersebut mereka berdua pun memutuskan untuk hidup bersama-sama Singkat cerita Suatu hari Lucy terbangun dari tidurnya dengan sebuah kaset rekaman tentang kecelakaan mobil yang ia alami Setelah memutarnya Video itu ternyata juga berisi rekaman upacara pernikahannya bersama dengan Henry Dan ketika Lucy melihat keluar jendela Wow badallah Ternyata ia sudah berada di dalam sebuah kapal yang sedang berlayar di daerah kutub Lucy pun keluar Dan ia langsung disambut oleh Marlene, Henry, dan putrinya yang langsung memeluknya Mereka pun kini telah menjadi keluarga bahagia Dan film pun berakhir Oke guys sampai disini saja ya Terima kasih telah menonton Dan menontonlah untuk mendapat terima kasih Sesok meneh Bye Nga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton